Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana cara membuat tape singkong Nama saya Lamrovi Yulansa Nama saya Sekarili Yulanda Nama saya Salsabila Satria Putri Nama saya Putri Alana Bila Nama saya Isma Nori Dayas Nama saya Maktur Nasi Lenbya Nama saya Yirizbagifara Lumpi Dan ini adalah bahan-bahannya Bahan yang pertama ada singkong Kedua Ragi Dan yang ketiga Daun Pisang Langkah-langkah dalam membuat tape adalah Yang pertama kupas kulit terluar dari singkong Pastikan tidak ada sisa tanah yang menempel pada singkong Kemudian potong singkong sepanjang kurang lebih 10 cm Langkah yang kedua Cuti singkong yang telah dikupas hingga bersih Langkah ketiga Kembali bersihkan singkong dari kulit ari dengan cara dikaring menggunakan pisau Kemudian cuci kembali hingga bersih Langkah keempat Susun singkong ke dalam panci kukusan Pastikan air di dalamnya sudah benar-benar mendidih Langkah kelima Angkat singkong menggunakan garpu atau sendok Pastikan untuk tidak menyentuh singkong menggunakan tangan Kemudian tiriskan di wadah yang telah dilapisi Daun Pisang Tunggu hingga benar-benar dingin Langkah selanjutnya Siapkan wadah redap udara Lalu dilapisi dengan Daun Pisang Langkah ketujuh Masukkan lagi ke dalam plastik putih Kemudian hancurkan lagi sampai halus Langkah kedelapan Beri ragi pada singkong menggunakan sendok Dan jangan sampai tersentuh tangan Langkah terakhir adalah Masukkan singkong yang sudah diberi ragi ke dalam wadah kedap udara Susun dengan rapi Kemudian tutup bagian atas singkong dengan Daun Pisang Kemudian tutup dengan rapi Pastikan tidak ada ruang untuk udara masuk Diamkan singkong selama 2-3 hari Dan pastikan wadah tetap tertutup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!